Serandal Ceripu Raksasa Serandal Ceripu ini biasanya saat itu dipakai oleh mereka para pangsawan Salah satu diantaranya pahlawan nasional yang biasa mengenakan sandal ceripu yang terbuat dari kulit sapi dan pada alasnya ada semacam karet ini cukup awet sekali bisa bertahan hingga 1-2 tahun tidak rusak memang untuk harganya cukup lumayan tidak begitu mahal namun tidak begitu murah untuk standarnya sekitar 300-350 tapi khusus untuk standar ceripu yang satu ini tidak ada ukuran yang bisa orang memakainya ini sekitar panjangnya 50 cm terus lebarnya sekitar 10 cm ini serandal ceripu yang setiasa dipakai oleh Pangeran Diponegoro ini bisa dijumpai di salah satu toko serandal dan sepatu yang ada di kota Solo ini banyak menawarkan sepatu-sepatu dari kulit sapi ini serandal ceripu yang ukuran pada umurnya artinya dari ukuran 38-39 hingga 45 serandal ceripu ini bukan hanya untuk dipakai kalangan kaum pria saja melainkan bisa juga dipakai oleh kalangan kaum ibu-ibu saat itu memang sudah semacam menjadi ciri khas kalau serandal ceripu ini biasa diagem atau dipakai oleh mereka para bangsawan atau putra putri dari Tengguk Beteng Keraton baik itu Keraton Surakarta di Ningrat ataupun Nayuk Jakarta di Ningrat bahkan jauh sebelumnya sudah dipakai oleh beliau Keraton Kesultanan Pajang yaitu Sultan Hadi Wijoyo yang akrab di Sapa Joko Tinggir kegunaannya sendal ceripu ini banyak sekali manfaatnya pas sekali dipakai untuk ke masjid atau ke musola pas sekali dipakai untuk bertamu sekalipun tidak harus menggunakan sepatu dengan menggunakan sandal ceripu yang terbuat dari kulit sapi ini orang sudah cukup mengenal bahwa beliau dari kalangan bangisawan kalau saat itu malah dipakai oleh pangeran diponegoro bukan hanya untuk ke musola ataupun ke masjid belakang melainkan dipakai untuk berperang melawan kolonialis Belanda nah mungkin satu-satunya sandal ceripu ini yang ada di Indonesia hanya di sebuah toko sepatu dan sandal ceripu yang ada di kota Solo yang ada di jalan Honggongso atau biasa dikenal di toko sepatu bakti bagi orang Solo pasti sangat mengenal sekali dengan keberadaan toko sepatu bakti ini ini perkembangan zaman bukan hanya serandal ceripu saja yang cukup terkenal melainkan berbagai jenis sepatu pantofel atau sepatu kulit dengan berbagai jenisnya tapi mereknya tetap hanya menggunakan satu merek satu nama bakti nah di toko sendal dan sepatu bakti ini kalian bisa menjumpai produk-produk yang berkualitas tinggi pastinya dengan harga yang juga lumayan tinggi demikian JNSTV melaporkan dari toko sepatu dan seranda ceripu bakti Solo